Intro Peringatan hari ulang tahun ke-18 Provinsi Gorontalo ditandai dengan pelaksanaan Sidang Paripurna DPRD yang digelar di Gedung DPRD Gorontalo. Gubernur Gorontalo Rusli Habibi bersama Ibu Ida Syahidah dan Wakil Gubernur Idris Rahim bersama Ibu Nurinda Rahim juga turut hadir. Sidang yang berlangsung dengan nuansa adat itu dipimpin oleh Ketua DPRD Paris Ayusuf dan dihadiri oleh para wakil pimpinan dan anggota DPRD. Di bagian depan para tamu sudah disambut dengan gerbang adat atau alikoso. Tangga depan kantor DPRD dipercantik dengan politihu atau tangga adat lengkap dengan potongan bambu yang menyerupai mulut buaya atau lebih dikenal dengan ngangolo huayu. Ruang sidang anggota DPRD juga disulap menyerupai puade atau tempat duduk pengantin pada pesta adat Gorontalo. Paris menyebut peringatan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo bukan semata-mata mengenang dan berbagi cerita, bukan sekedar bergembira atau sekedar sebuah kegiatan seremonial. Lebih daripada itu, sidang paripurna DPRD harus menjadi ajang retrospeksi, introspeksi, dan prospektif. Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibi dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT dan ungkapan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas pencapaian pembangunan selama ini. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Gorontalo II periode itu menyampaikan perkembangan kinerja pembangunan dan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah yang dipimpinnya bersama Wakil Gubernur Idris Rahim. Insentif burungan BNS untuk 2.096 burung yang tadinya mereka di kawasan kota belum mendapat kehatian tetapi setelah dirangkan ke Provinsi Kain Berkaitan di sebuah burung termasuk untuk burungan BNS Setiap bulan yang kita berikan setara ke Provinsi Kain Berkaitan di sebuah burungan BNS Tahun 2018 ada 200-300 instalasi panggapan kita naikkan sesuai dengan BNS yang lebih sebegitu membelian Sederat penghargaan yang diraih pemerintah tahun 2018 juga ikut disampaikan dalam paripurna tersebut diantaranya penghargaan WTP lima kali bersurut-turut dalam pengelolaan keuangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia penghargaan kepada Gubernur Gorontalo yang telah menjamin rakyatnya sehat dan sejahtera melalui integrasi Jam Kesta ke CKN KIS oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017 serta sederat penghargaan lainnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!